Terima kasih banyak Joragan sudah klik video ini. Ini adalah lanjutan part 1. Di part kedua ini kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan orderan di TikTok Shop jika kita dropship dari Jackmall. Karena Jackmall tidak menerima COD, jadi kita harus menggunakan gudang online. Dan ini adalah produk gue yang udah laku, udah terkirim. Ada 2 biji dan ini bukan produk Jackmall, ini gue import sendiri. Tapi caranya sama aja. Nanti disini ada pilihan resi, tinggal kalian download aja resinya. Gudang online yang kita akan pakai adalah Jackspace. Kenapa kita pakai Jackspace? Alasannya adalah karena biaya jasanya sangatlah murah. Cuman 1,75%. Kalau kita pakai Crudible, sekarang Crudible naik jasanya 3,85%. Terus ongkirnya kita harus kirim sendiri tuh dari Jackmall ke gudang Crudible itu kurang lebih sekitar 20 ribu. Jadi kalau kita cuma dropship 1, saran gue kalian bisa pakai Jackspace saja. Oke, cara menyelesaikan orderannya. Yang pertama kalian harus buat akun dulu, terus daftar membership. Karena disini murah, jadi mereka menerapkan membership. Membershipnya juga cukup murah, mulai dari 8 ribu per bulan. Jadi kalian bisa coba dulu aja. Tinggal kalian pergi aja ke Jackstip anti ribet. Selanjutnya disini kalian tinggal upload linknya aja. Nggak ribet ya disini. Misalnya produk ini yang laku, kalian copy. Terus ke Jackspace. Terus pilih upload. Masukkan keranjang. Selanjutnya tinggal kalian check out produk. Di bagian sini tinggal kalian tulis aja data pembeli kalian. Karena disini gue udah terkirim. Yang terpenting adalah tinggal kalian download saja resinya. Dan copy resinya. Oke, disini gue akan masukkan resi. Terus kalian pilih ekspedisinya JNT Express. Masukkan alamat. Alamatnya kalian sesuaikan dengan alamat pembeli kalian di TikTok Shop. Oke, gue disini cuma kasih contoh aja. Nesel namanya Abdul. Nomor teleponnya tinggal kalian masukkan. Selanjutnya tinggal kalian klik upload resi. Setelah itu kalian klik place order. Anggaplah resinya ini tinggal kita klik. Selanjutnya tinggal kita place order. Sebelum place order, disini kalian lihat dulu detail yang harus kalian bayar. Ongkir Jack Mall ke gudang Jack Space Rp3.250. Kalau kalian pakai Crudible, kalian harus bayar sendiri. Ongkirnya Rp25.000. Karena ini mungkin gabungan. Jadi biaya ongkirnya jauh lebih murah. Disini packingnya sudah aman. Bungkannya Bubble plus Lakban Free Gail. Cuma Rp1.250. Oke, jasanya hanya 1,75%. Tinggal kalian klik place order. Selanjutnya tinggal kalian bayar saja. Tinggal kalian pilih dulu. Mau bayarnya ke bank mana. Selanjutnya upload bukti pembayaran. Yang enak disini, disini ada fitur inventory. Jadi kalau ada orderan kalian yang gagal. Tinggal kalian pergi ke pesanan saya. Misalnya COD kalian gagal. Kalian memasukkan ke inventory di akun kalian. Dan barangnya sudah sampai di ekspedisi. Di dekat gudang Jack Space. Kalian tinggal pilih saja. Mana pesanan kalian yang barangnya itu COD gagal. Dan sudah ada di ekspedisi. Tinggal kalian klik lihat. Misalnya yang ini. Oke, selanjutnya di bagian pesanan saya. Tinggal kalian klik saja request. Jadikan stock inventory. Kalau COD kalian gagal. Selanjutnya tinggal kalian chat saja pihak mereka. Tinggal kalian chat pihak Jack Space. Disini tulis saja nomor pesanan saya. Kat barangnya sudah ada di ekspedisi JNT. Mohon diambil K. Kayak gitu. Selanjutnya kalau kalian sudah masuk. Disini di inventory. Tinggal kalian mau order lagi. Tinggal gampang banget. Tinggal ctrl C saja. Terus pindah ke sini. Ctrl V. Masukkan keranjang. Dan enaknya disini kita tidak ada biaya lagi. Untuk pesanan COD gagal. Terus mau kita kirim ke pembeli baru. Itu tidak dikenakan biaya apapun. Alias gratis. Kalau kita pakai Crudible kita harus bayar lagi biayanya dari awal. Karena itu barang yang masuk baru. Hitungannya seperti itu. Jadi lebih menguntungkan kalau dropship pakai gudang online. Jack Space.